Assalamualaikum Wr. Wb Untuk penanaman pohon itu khusus dari Bogor Barat Dan juga nantinya akan menanam di kewaran-kewaran yang lainnya Alhamdulillah sekarang Bapak Selaku Mabiran atau Bapak Camat Bisa datang menghadiri kegiatan ini Terutama sekali saya inginkan banyak terima kasih kepada Kak Kwarcap Ketak Bogor dan dari Kak Kwaran Yang hari ini melaksanakan kegiatan penanaman Di wilayah RW7 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat Tentunya harus kita apresiasi ini Karena kegiatan ini luar biasa Dan untuk penghijauan terutama wilayah-wilayah Kelurahan Bogor Barat Kecamatan Bogor Barat itu kurang lebih 16 kelurahan Tentunya masih banyak lahan-lahan yang bisa kita tanam Sehingga dengan penanaman itu bisa menghijaukan Wilayah Kecamatan Bogor Barat Umumnya Kota Bogor Tentunya ini sebagai salah satu bagian kita Untuk memarisi ke generasi kita Generasi yang akan datang Dengan tanaman, dengan penghijauan lingkungan Biar melestarikan lingkungan Baik Kak Terima kasih Kakak Semoga kegiatan ini bukan hanya Selesai di sini saja Tetapi juga nanti kita akan berlari ke Keluaran-keluaran atau kecamatan-kecamatan yang lain Bersama dengan Pramuka Kita bisa maju ya Pak ya Amin Baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pembukaan kegiatan gembira Gerakan benanam bersama Insan Pramuka Dan di sini ada ketua panitia dari Kuarcap Kota Bogor Yaitu Kak Aldi Rahman Kak Aldi boleh dong menceritakan sedikit Tentang kegiatan ini Ini kan kegiatan dari Kuarda Jawa Barat Terus nanti disampaikan ke Kuarcap-Kuarcap Dan juga akan disampaikan ke Budap-budap ya kayak ada kekuaran-kekuaran Bisa menceritakan dari awal Sampai kita pembukaan ini Kak Silahkan Baik terima kasih Kak Teti Pertama saya Kak Aldi Pengurus Kuarcap Kota Bogor Andalan pengambian masyarakat Dan tanggap rencana Alhamdulillah hari ini yang kita ketahui bahwa Di tanggal 10 Agustus 2022 Kita melaksanakan secara selengkak Sejauh Barat Kuarcap Kota dan Kabupaten Melakukan penyemayan Dimana penyemayan ini program dari Gembira Ya Kuarda Jawa Barat Dimana Gembira ini gerakan Bersama Insan Pramuka Lalu memang kita melakukan sosialisasi dengan Kuarda Dengan 27 kota dan kabupaten Sejauh Barat Untuk program Gembira ini Nah ini tanggal 10 ini kita pindah lanjut Dan kita arahan dari Kuarda Untuk melakukan kegiatan penyemayan secara selentak Sejauh Barat Alhamdulillah Kuarcap Kota Bogor Sudah mengimplementasi KPP Nah Alhamdulillah kegiatan hari ini Dihadiri oleh Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Kemudian dihadiri oleh 6 kuaran 6 ketua kuaran Sekota Bogor Karena ini sangat penting sekali Karena kuaran ini nanti akan mengimplementasikan Mesosialisasikan keguduk-guduk Karena itu yang paling penting Baik Semoga kegiatan ini Dari kuardanya Dari kuarcap Langsung keguduk juga Akan berjalan ya kaya Dan kita akan mendapatkan predikat Dan mereka juga nanti akan mendapatkan Setelah apa tadi kak? Ya tadi yang saya sampaikan Dari kegiatan pemukaan Betul Kak Peti Bahwa di tanggal 11, 12, 13 Itu tugas dari kuaran Untuk mensosialisasikan keguduk Dan tanggal 14 Seluruh guduk di Kota Bogor Melakukan penyemayan Penyemayan serentak Seperti yang dilakukan sekarang Seperti kuasa Kota Bogor Nah bagi guduk-guduk yang melakukan penyemayan tersebut Menenamkan bibir-bibir tiga sayuran Kangkung, pakcoy, sama selada Nah hanya tiga saja yang diimbau juga oleh kuarda Nah di masing-masing guduk itu Melakukan penyemayan bibir tersebut Sehingga setelah itu Mereka akan didata Didokumentasikan oleh masing-masing keguduk Dan dikirim ke kuaran Nah kuaran baru melaporkan ke kita Kita baru memberikan sertifikat atau piagam penghargaan dari kuarda Jawa Barat Nah seperti itu Dan tak kalah penting Yang harus kita sosialisasikan Yaitu ke Super Apps Aplikasi kuarda Jawa Barat Nah pramuka Itu yang terpenting ya kak Adia Jadi Super Apps itu Karena aplikasinya semua nampak Akan terlihat di situ Oke jadi jangan sampai lupa Kalau sudah menanam, sudah bergerak Nah jadi penyemayan oleh kisi pramuka Untuk selalu menyembuh Semua guduk Untuk melakukan aplikasi Apa? Mendonat aplikasi Super Apps Super App-nya Supaya bisa kegiatan-kegiatan itu dilaporkan Gitu kak informasinya Baik terima kasih kak Adi Rahman Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar Dan juga menghasilkan Apa namanya Ilmu juga buat mereka nantinya Untuk kedepannya Baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Salam 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 Salam